Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fala uksimu birabbil masyarik wal magharib inna laqadirun sadakallahu'l-adim Jamaah Masjid Manalul Ilmi Rahimahullah Kita lanjutkan ngaji kita pada pagi ini dengan Membahas situasi di pulau Jawa selama satu pekan ini Sejak Sabtu kemarin Dalam sepekan ini Matahari itu berada di atas pulau Jawa Nah ini mempunyai Implikasi Yang cukup bagus digunakan oleh Para guru Khususnya Untuk Memahami fenomena Keberadaan matahari ini Jadi bisa dipraktekan dengan mudah Nanti akan saya jelaskan dalam Sekitar satu setengah jam ke depan Jadi judulnya adalah Matahari di atas pulau Jawa Tentu nanti akan kita lihat Dari Karena ada dua Pola Yang pola pertama Yang terjadi saat ini Itu adalah Pergerakan matahari dari utara ke selatan Sedangkan Yang akan terjadi beberapa bulan Kedepan itu pergerakan dari selatan ke utara Nah karena itu Kita lihat Daerah mana di Jawa Yang masuk kategori Daerah paling utara Jadi kalau kita lihat Di peta ini Daerah yang paling utara itu di ujung Kiri Di atas Yang muncul seperti Bisul itu Nah Ternyata Itu adalah Kota Cilegon Di dalam muka dimah Saya kutip Ayat Fala uksimu birabbil masyarik Wal magharibi Innala qadirun Maka aku bersumpah Demi Tuhan Pemelihara Banyak Tempat terbit Dan Banyak Tempat terbenam Sungguh Kami Sangat mampu Jadi Al-Mashrik Wal maghrib Al-Mashrik Al-Maghrib Itu bentuk Tunggalnya Kemudian Masyarik Dan Al-Maghrib Itu adalah Bentuk Jama' Sehingga Kemudian Birabbil Masyarik Adalah Demi Tuhan Yang mengatur Banyak Tempat terbit Dan banyak Tempat terbenam Nah Apa maksud Dari Ayat ini Kita lihat Wilayah Di Pulau Jawa Seperti yang Saya sebutkan tadi Daerah Paling utara Di Pulau Jawa Kita lihat Yang saya lingkari Di ujung kiri Disitu ada Pelabuhan Merak Kemudian Daerah yang Paling selatan Kita lihat Ada di sebelah kanan Yaitu di Jawa Timur Di daerah Belambangan Banyuwangi Di daerah Yang paling utara Di Kota Celegon Disitu ada Pembangkit listrik Tenaga uap Suralaya Dan Yang di timur Maling selatan Itu ada Taman Nasional Alaspurwo Jadi sekaligus Ini mengenal Daerah kita Salah satunya Adalah Daerah Industri Pembangkit listrik Tenaga uap Tapi Salah satunya Adalah Daerah Wisata Ini peta Sembilan PLTU Di Jawa Dan Bali Yang paling Barat Sekaligus Paling utara Itu adalah PLTU Di Celegon Jadi Lokasi Paling utara Itu berada Di Daerah Ini Nah PLTU Ini Seperti halnya Yang Di Problingo Itu ada Di Daerah Pantai Sehingga Kemudian Memudahkan Pengiriman Bahan Baku Ya Jadi Tidak lagi Memerlukan Perjalanan Darat Untuk Masuk Ke Daratan Jadi Cukup Dengan Menurunkan Itu Dari Kapal Nah Yang Perlu Kita ketahui Dalam Kontek Ini Adalah Lintang Daerah Jadi pulau Jawa Itu Berada Di sebelah Selatan Katulistiwa Atau Ekuator Nah Daerah Celegon Ini Daerah PLTU Ini Mempunyai Lintang 5 derajat 52 menit S Selatan Nah Ini Daerah Yang Paling Utara Kemudian Daerah Paling Selatan Itu Adalah Taman Nasional Alaspurwo Di pintu Masuknya Barangkali Belum Kesana Silahkan Kesana Di Daerah Belambangan Disana Juga Sudah Ada Bandaranya Sudah Muda Dari Juanda Nah Ini Lintangnya 8 derajat 46 menit Jadi Matahari Itu Berada Di atas Pulau Jawa Akan Melintasi Di atas Pulau Jawa Itu Jika Dari 5 derajat 52 menit Hingga 8 derajat 46 menit Menit disini adalah Satuan sudut Gitu Nah Coba kita lihat Ini Setelah saya cek Di Wind Hisap Yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama Yang biasa Menjadi data Untuk Penentuan Tinggi Hilal Nah Deklinasi Matahari Yaitu Posisi Matahari Jika dilihat Dari Koordinat Lintang Bumi Maka Inilah Inilah Posisi Matahari Deklinasi Matahari Jadi Kalau Ekwator Deklinasinya Itu Nol Jadi Sama Dengan Lintang Nol Jadi Ini Setara Dengan Lintang Di Bumi Deklinasi Matahari Jadi Matahari Itu akan Melewati Lintang 5 Derajat 46 Menit Itu Pada Jam 5 GMT Atau Jam 12 Kita Kita Nah Mengapa Saya Ambil Jam 5 Karena Nanti Fenomena Yang Menarik Itu Terjadi Pada Saat Duhur Pada Saat Duhur Awal Duhur Ketika Kita Adhan Duhur Pertama Kali Secara Umum Itu Matahari Tepat Di Atas Kepala Kita Ya Kalau Lintang Dan Deklinasinya Itu Sama Nah Dalam Kondisi Seperti Itu Maka Kita Tidak Mempunyai Bayangan Pada saat itu Pada saat Duhur Pada waktu itu Nah Jika Tidak Tepat Di Lintang Kita Maka Pada Saat Duhur Bayangan Kita Itu Dalam Posisi Yang Terpendek Jadi Ketika Matahari Terbit Bayangan Tiang Listrik Itu Panjang Kemudian Matahari Naik Maka Bayangannya Memendek Terus Naik Terus Memendek Bayangannya Nah Kemudian Sampailah Di Titik Kulminasinya Dan Itu Menandai Datangnya Waktu Duhur Di Suatu Tempat Di Muka Bumi Nah Pada Saat Itu Di Bumi Bayangan Objeknya Itu Terpendek Nah Kemudian Matahari Kebarat Nah Ketika Terpendek Ini Yang Disebut Zulu Kesam Yaitu Matahari Yang Tergelincir Kemudian Kembali Memanja Nah Ketika Terpendek Inilah Awal Waktu Zuhur Ini Karena Waktu-waktu Sholat Itu Ditentukan Oleh Posisi Matahari Posisi Relatif Matahari Maghrib 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 Itu Artinya Matahari Terbenam Nah Asar Itu Ketika Bayangan Sebuah Objek Sama Dengan Tinggi Objek Ditambah Panjang Bayangan Ketika Duhur Itu Adalah Awal Asar Begitu Ya Jadi Kaitannya Dengan Posisi Matahari Nah Kita Kembali Pada Kondisi Ketika Bayangan Terpendek Dan Ketika Matahari Tepat Di Atas Kita Maka Pada Saat Duru Itu Kita Tidak Mempunyai Bayangan Jadi Artinya Pulau Jawa Mengalami Momen Tanpa Bayangan Nah Kita Lihat Ini Tanggalnya Adalah 8 Oktober Hari Apa ini 8 Oktober Hari Ahad Ya Di Ahad Nah Itu Nah Berikutnya Ya Ini Makin Keselatan Matahari Ya Ini Di Wilayah Jakarta Nah Ini 9 Oktober Kemudian Keselatan Lagi Ya Keselatan Lagi Mendekati Daerah Surabaya Nah Ini 14 Eh Maaf Bukan Surabaya Ini Ini Paling Selatan Daerah Banyuwangi Itu 14 Oktober Hari Sabtu Ya Nah Jadi Selama Sepekan Ya Lebih Dua hari Itu Sejak Jumat lalu Itu Matahari Melintas Di Celegon Kemudian Keesokan Bergeser Sedikit Sedikit Keselatan Ya Sedikit Keselatan Nah Jadi Itulah Matahari Yang Terbit Di Timur Ya Terbit Di Timur Rabbul Masyriki Wal Maghribi Tuhan Pemelihara Al Masyriki Wal Maghribi Al Masyriki Itu Adalah Tempat Terbit Jadi Ini Diilustrasikan Dengan Matahari Yang Baru Terbit Jadi Maknanya Itu Terbit Tapi Juga Tapi Bisa Juga Waktu Terbit Ya Jadi Suruk Kalau Sekarang Sekitar Jam Lima Lewat Sepuluh Ya Itu Kalau Dari Surabaya Karena Suruk Itu Bergantung Lokasi Jam Ini Kan Bergantung Pada Zona Waktu Jadi Surabaya Sekarang Jam 4 47 Jakarta Juga Jam 4 47 Tapi Ketika Surabaya Suruk Jakarta Belum Karena Ini terkait Dengan Posisi Relatifnya Dan Bumi Itu Bulat Bumi Itu Bulat Bukan Flat Jadi Kita Manut Bumi Bulat Kita Bisa Berargumen Itu Bumi Bulat Nah Ini Nah Jadi Al-Masyariku Itu Tempat Terbit Dan Waktu Terbit Robul Masyariki Jadi Ini Adalah Mudof Mudof Ilai Tuhannya Pemeliharanya Tempat Terbit Begitu Nah Ini Al-Maghrib Robul Masyariki Wal-Maghribi Ini Terbenam Tempat Terbenam Itu Di Barat Tempat Terbenam Itu Di Barat Negeri Magribi Itu Negara Negeri Di Barat Di Afrika Nah Kalau Sebagai Keterangan Waktu Magrib Berarti Waktu Terbenamnya Matahari Dan Itulah Awal Magrib Kemudian Kita Mengumandangkan Azhar Jadi Kata Masyrik Itu Berasal Dari Kata Saroko Yashru Kusyarkon Kemudian Mengalami Tasrif Tafsrif Fala Yafulu Fa'lan Wah Wafailun Wadhakam Maf'ulun La Taf'al If'al La Taf'al Maf'alun Maf'alun Mif'alun Ya Jadi Dari Kata Kerja Itu Kemudian Bisa Berubah Mengalami Tafsrif Menjadi Al-Masyrikun Masyrikun Nah Ini Bisa Berupa Isim Makan Jadi Kata Keterangan Tempat Berarti Tempat Terbit Yaitu Timur Kalau tempat Berarti tempat Terbit Jadi Objek terbit Itu dari timur Makanya Al-Masyrikun Itu adalah timur Kalau Sebagai Isim zaman Keterangan Waktu Berarti Waktu Terbit Nah Waktu terbit Itu Waktu Fajar Suruh Munculnya Matahari Nanti Dari Surabaya Itu jam Lima Sepuluh Jadi Mempunyai Dua makna Itu Terbenam Itu terbenam Di barat Kalau Sebagai Isim Zaman Itu berarti Waktu Terbenam Itu adalah Waktu petang Ketika Kita Pertama Kali Mengumbandangkan Adhan Atau Menabuh Beduk Itu Waktu Awal Maghrib Jadi Robbul Masyriki Wal Maghribi Adalah Tuhan Pemilik Tempat Terbit Dan Tempat Terbenam Nah Jadi Tempat Terbenam Dan Tempat Terbit Dan Terbit Dan Terbit Dan Terbenam Itu Terkait Dengan Posisi Matahari Yang Dilihat Oleh Orang Di Bumi Yang Buminya Berputar Berotasi Ya Kalau Berada Di Sebelah Kanan Ya Jadi Orangnya Di Sebelah Kanan Karena Mataharinya Juga Maaf Di Kiri Karena Mataharinya Di Kiri Maka Orang Itu Akan Mengalami Siang Hari Sebaliknya Kalau Orangnya Berada Di Sebelah Kanan Tidak Mendapatkan Cahaya Matahari Berarti Orang Itu Akan Mengalami Situasi Tanpa Cahaya Matahari Dan Itu Malam Hari Ya Nah Ketika Bergeser Dari Kanan Itu Berlamanan Dengan Arah Jarum Jam Kalau Dilihat Dari Atas Itu Dari Kondisi Malam Kemudian Akan Segera Melihat Matahari Nah Menurut Kita Mataharinya Yang Terbit Padahal Kita Yang Akan Melihat Matahari Ya Ya Itu Jadi Sebenarnya Kita Yang Akan Melihat Matahari Tapi Menurut Kita Mataharinya Yang Akan Muncul Kan Beda Ini Sebenarnya Ya Itu Karena Kita Sebagai Orang Yang Menghuni Bumi Itu Tidak Merasa Bergerak Yang Kita Rasakan Bergerak Itu Adalah Mataharinya Nah Ini Ya Nah Jadi Seperti Ini Nah Dalam Posisi Ini Yang Bumi Merentasi Nah Ini Kita Anggap Sebagai Kutub Selatan Nah Mataharinya Di Sebelah Kiri Nah Ketika Orang Ini Berada Di Atas Orang Ini Akan Melihat Matahari Terbit Ketika Orang Itu Berada Di Bawah Orang Itu Akan Melihat Matahari Terbenam Gitu Ya Jadi Kalau Melihat Ke Arah Sebaliknya Maksud Saya Ketika Di Bawah Itu Orang Ini Akan Melihat Matahari Terbenam Kalau Di Sebelah Kanan Itu Tengah Malam Sedangkan Kalau Di Sebelah Kiri Itu Akan Mengalami Situasi Duhur Ya Ketika Mataharinya Tepat Di Atasnya Jadi Sebenarnya Secara Geometris Itu Begini Ya Tapi Menurut Menurut Kita Sekali Lagi Mataharinya Yang Terbit Kemudian Naik Ke Atas Sampai Puncak Kemudian Turun Dan Akhirnya Terbenam Dan Muncul Lagi Kesokan Harinya Begitu Terus Berulang Ya Nah Ini Nah Jadi Bagian Kanan Garis Merah Ini Yang Tidak Mendapatkan Cahaya Matahari Itu Malam Ya Ketika Di Garis Atas Orang Ini Melihat Matahari Terbit Ketika Di Garis Merah Yang Bawah Orang Ini Akan Melihat Matahari Yang Terbenam Itu Sebenarnya Secara Apa Geometrisnya Ya Nah Tetapi Ternyata Peredaran Bumi Ya Mengelingi Matahari Dan Sambil Berotasi Sumbu Rotasinya Itu Tidak Tegak Lurus Bidang Edar Bumi Mengelilingi Matahari Ya Jadi Garis Horizontal Ini Menggambarkan Bidang Bidang Edar Bumi Mengelilingi Matahari Ya Nah Sumbu Rotasi Buminya Itu Miring Miring Membentuk Sudut 23,5 Derajat Terhadap Garis Tegak Lurus Ini Nah Ini Dapat Dilustrasikan Seperti Ini Jadi Ini Adalah Ya Nah Jadi Ini Sumbu Rotasinya Itu Kalau Bidang Edarnya Dibuat Horizontal Maka Sumbu Rotasinya Yang Miring Gitu Tapi Kalau Sumbu Rotasinya Yang Vertikal Maka Bidang Edarnya Yang Miring Gitu Ya Nah Kalau Kita Gambar Maka Akan Tampak Seperti Ini Secara Keseluruhan Jadi Pada Bulan Desember Bumi Itu Berada Di Atas Kanan Jadi Menurut Kita Yang Di Bumi Maka Matahari Berada Di Bawah Artinya Di Selatan Karena Itu Pada Bulan Desember Wilayah Selatan Bumi Seperti Australia Itu Mengalami Musim Panas Jadi Masyarakat Australia Yang Umumnya Beragama Nasrani Itu Merayakan Natal Di Musim Panas Sedangkan Film Home Alone Dengan Setting Merry Christmas Itu Apa Settingnya Adalah Musim Salju Nah Itu Artinya Ya Yang Desember Musim Dingin Itu Berarti Di Negara Daerah Utara Ya Di Kanada Amerika Sana Kemudian Eropa Jepang Itu Musim Dinginnya Apa Ya Pada Bulan Desember Nah Maret Itu Ketika Posisi Matahari Di Ekuator Kemudian Bergeser Ke Juni Nah Juni Ini Di Kiri Bawah Nah Menurut Orang Di Bumi Ya Matahari Itu Di Atas Artinya Matahari Itu Di Utara Karena Itu Pada Bulan Juni Kutub Utara Itu Mengalami Darah Utara Itu Mengalami Musim Panas Darah Selatan Sebaliknya Itu Mengalami Musim Dingin Jadi Di Australia Pada Musim Dingin Itu Pada Bulan Juni Ya Pada Bulan Juni Sedangkan Pada Bulan Desember Pas Natal Itu Musim Panas Itu Di Australia Nah Jadi Inilah Ilustrasi Posisi Bumi Relatif Terhadap Matahari Dalam Satu Tahun Nah Jadi Kalau Kita Gambarkan Ini Jadi Posisinya Itu Mengalami Seperti Mengalami Pergeseran Ya Nah Jadi Ini Kita Lihat Di Atas Nord Utara Itu Mengalami Siang Ya Terus Menerus Selama Beberapa Hari Nah Itu Berarti Bulan Juni Ya Bulan Juni Jadi Ini Maret Atau September Tapi Karena Bergeser Begini Nah Ini Berarti Maret Ke Juni Ya Maret Ke Juni Nah Kalau September Ke Desember Itu Bergeser Miringnya Ke Kanan Bukan Ke Kiri Ya Jadi Dari Pola Pergeserannya Kita Tahu Ini Terjadi Pada Bulan Apa Ke Apa Begitu Ya Nah Jadi Kalau 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 Gambar Begini Saja Posisi Bagian Bumi Sepenuhnya Siang Dan Malamnya Itu Sama 12 jam Itu Terjadi Pada Bulan Maret Dan September Sekitar Tanggal 23 Ya Nah Ini Jadi Sekarang Ini September Berarti Akan Ke Desember Berarti Desember Itu Musim Panas Di Selatan Jadi Bergeser Seperti Ini Ya Jadi Ditutup Selatannya Ini Kita Lihat Di Bawah Itu Akan Mengalami Siang Beberapa Hari Tapi Karena Disini Tidak Ada Penghuni Hanya Ada Pengguin Itu Tidak Terlalu Masalah Di Daerah Utara Yang Berpenduduk Ini Mengalami Musim Dingin Disitu Ada Orang Orang Rusia Ya Jadi Kita Lihat Di Atas Ini Itu Akan Berputar Berputar Berapa Jam Itu Akan Mengalami Malam Terus Menerus Nah Dari Desember Ini ke Maret Kemudian Maret Ke Juni Juni Kutub Utara Itu Mengalami Siang Terus Menerus Selama Beberapa Hari Sebaliknya Di selatan Itu akan Mengalami Malam Terus Menerus Selama Beberapa Hari Begitu Nah Jadi kalau kita Lihat kemudian Dari Dari Bumi Ini Menggambarkan Bahwa Lintasan Edar Ya Matahari Itu Bergeser Itu Jadi Akibat Posisi Ini Tadi Itu Menurut Kita Tempat Terbit Matahari Itu Selalu Bergeser Dari Dua puluh Tiga Setengah Lintang Selatan Hingga Dua puluh Tiga Setengah Lintang Utara Makanya Kemudian Disinilah Relevansi Maka Aku Bersumpah Demi Tuhan Pemilik Banyak Tempat Terbit Dan Banyak Tempat Terbenam Ya Nah Jadi Posisi Matahari Posisi Relatif Bumi Terhadap Matahari Tadi Menghasilkan Penampakan Berupa Tempat Tempat Terbit Matahari Yang Selalu Bergeser Dari Selatan Ke Utara Sejak 23 Setengah Derajat Lintang Selatan Pada Desember 21 Ya Atau 23 Kemudian Bergeser Sedikit Demi Sedikit Setiap Hari Selama 6 Bulan Hingga Di 23 Setengah Derajat Lintang Utara Pada 21 Juni Kemudian Kemudian Kembali Selatan Selama 6 Bulan Jadi Banyak Tempat Terbit Dan Ini Juga Berimplikasi Perbedaan Siang Dan Malam Di Daerah Yang Jauh Dari Katul Istiwa Misalkan 23 Maret Mataharinya Di Dari Lintasan Ketenang Cahaya Matahari Ini Tepat Vertikal Nah Dalam Kondisi Ini Siang Dan Malam Di Bumi Itu Sama 12 Jam Tapi Kemudian Bergeser Nah Maka Ini Cahaya Mataharinya Nah Ini Garis Yang Tegak Lurus Cahaya Matahari Itu Nah Berarti Di Daerah Utara Malamnya Itu Lebih Pendek Daripada Siangnya Sebaliknya Di Daerah Selatan Malamnya Lebih Panjang Dari Siangnya Nah Kalau Kemudian Ke Utara Lagi Misalkan Mei Ini Cahaya Mataharinya Ini Garis Tegak Lurusnya Dan Ini Yang Membagi Darah Siang Dan Malam Maka Di Utara Jauh Lebih Panjang Lagi Malamnya Siangnya Pendeknya Malamnya Lebih Pendek Lagi Sebaliknya Di Daerah Selatan Lintang Selatan Siangnya Lebih Pendek Malamnya Lebih Panjang Jadi Makin Jauh Makin Besar Lintangnya Dalam artian Makin Dekat Kutub Itu Selisihnya Juga Juga Makin Besar Begitu Nah Ini Ketika Juni Ini Sudah Ekstrim Ya 23 Juni Ini Ekstrim Nah Maka Ini Sumber Rotasinya Maka Di Daerah Ini Ya 66 Setengah Keutara Itu Akan Mengalami Siang 24 Jam Kemudian Keutara Lagi 24 Jam Kali 4 Hari Itu Akan Siang Terus Menerus Makin Keutara Lagi Siang Selama Satu Pekan Makin Keutara Lagi Dua Pekan Itu Siang Terus Menerus Itu Kalau Di Daerah 66 Setengah Derajat Lintang Utara Ya Makin Ke Dekati Kutub Itu Akan Makin Panjang Siangnya Tanpa Malam Jadi Dalam Waktu Itu Waktu Waktu Itu Kalau Pas Ramadan Ya Di Daerah Norway Di Daerah Rusia Maka Masyarakat Sana Itu Menggunakan Fatwa Dari Ulama Al-Azhar Bahwa Mereka Puasanya Mengikuti Saudi Jadi Karena Tidak Pernah Ada Matahari Terbenam Maupun Terbit Jadi Mengikuti Jamnya Saudi Jadi Puasanya Di Siang Hari Trawehnya Juga Siang Hari Jadi Gitu Jadi Gak Ada Buka Karena Atan Mahrib Gak Ada Karena Mataharinya Gak Terbenam Ya Jadi Mengikuti Jadwalnya Saudi Itu Fatwa Dari Al-Azhar Cairo Ya Jadi Apa Saudara-saudara Kita Yang ada Di sana Itu Mengikuti Fatwa Kalau Situasi Di Wilayah Itu Tidak Mengalami Malam Ya Jadi Tidak Kemudian Puasa Berbahari Enggak Tapi Mengikuti Jamnya Apa Saudi Nah Jadi Ini Gambar Yang Dilalui Oleh Matahari Keutara Selatan Tadi Ini Jadi Daerah Yang Berada Di Antara 23,5 Derajat Pintang Selatan Keutara Dalam Satu Tahun Itu Pasti Dilalui Matahari Di Atasnya Sebanyak Dua Kali Ya Jadi Di Di Daerah Yang Lebih Terang Ini Gitu Di Apa Antara Ekuator Itu Setiap Tahun Itu Pasti Dilalui Matahari Dua Kali Yang Pertama Ketika Matahari Sedang Ke Selatan Berikutnya Adalah Matahari Sedang Ke Utara Gitu Ya Nah Termasuk Mekah Nah Mekah Ini Berada Di Lintang 21 Derajat Jadi Sebelum 23 Setengah Lintang Utara Maka Mekah Juga Akan Dilalui Matahari Nah Sekarang Kita Lihat Indonesia Kembali Ke Jawa Yaitu Ketika Di Pulau Ini Hari Harinya Itu Tanpa Bayangan Ketika Duhur Ya Sebenarnya Semua Wilayah Indonesia Itu Mengalami Dua Kali Yang Apa Situasi Tanpa Bayangan Cuma Karena Sekarang Sudah Bulan Oktober Berarti Matahari Sudah Dilintang Selatan Sebenarnya Sejak Ini Kalimah Kalau Sebentar Sumatera Ini Yang Lintang Nolnya Mana Prof Yang Dari Sumatera Solo Mana Yang Lintang Nol Derajat Itu Kalau Kalimantan Kan Pontianak Jadi Pontianak Keselatan Itu Sudah Daerah Selatan Berarti Sejak 23 September Kesini Matahari Sudah Di Selatan Ya Sejak 23 September Itu Nah Sebelum 23 September Mataharinya Di Utara Ini Jadi Daerah-daerah Aceh Itu Sebelum September Ya Itu Agustus Nah Sekarang Matahari Itu Di Selatan Nah Jumat Kemarin Itu Melalui Ini Bah Ujung Utara Bagian Utara Jawa Yaitu Di Cilegon Ya Dan Benernya Ada Satu Lagi Nih Di Wilayah Apa Ini Timurnya Jakarta Ini Nah Ini Jadi Setelah Saya cek Data-data Cilegon Ini Sudah Tanggal 8 Dan 9 Kemarin Begitu Kemudian Jakarta Bisa Bisa Dilakukan Observasi Hari Ini Jadi Ini Adalah Hari-hari Yang Di Tengah Bisa Sehari Sebelumnya Atau Sehari Setelahnya Ya Itu Masih Masih Relatif Tidak Berubah Jadi Untuk Jakarta Jadi Nanti Duhur Orang Jakarta Atau Besok Ketika Duhur Berdiri Aja Di Tanah Lapang Yang Tidak Terhalang Oleh Gedung-gedung Maka Ketika Duhur Kita Lihat Kebawah Kita Tidak Punyak Bayangan Nah Jadi Jakarta Bogor Ini Tengahnya Hari ini Jadi Bisa Kemarin Atau Besok Nah Kemudian Bandung Semarang Jadi Sedangkan Kota-kota Yang lain Termasuk Di Daerah Bali NTB Yang Lintangnya Sama Dengan Lintang Kota-kota Yang Saya Daftar Ini Itu Akan Mengalami Situasi Serupa Hanya Katanya Kalau di NTB Tentu Lebih Awal Dari Yang Di Pulau Jawa Karena Itu Terkait Dengan Waktu Duhur Yang Yang Penting Lintangnya Sedangkan Gujurnya Itu Terkait Dengan Kapan Waktu Duhurnya Itu Nah Jadi Bandung Semarang Yang Lintangnya Itu Lebih Utara Daripada Surabaya Itu Rabu Jadi Besok Tengahnya Bisa Diamati Juga Hari ini Bandung Semarang Kemudian Besok Dan Kamis Nah Surabaya Dan Seragen Ini Tempat Santren Kami Trensain Jadi Anak-anak Insyaallah Besok Itu Akan Mengamati Ini Sudah Menjadi Kegiatan Rutin Tahunan Santri Trensain Makanya Kami Himbo Kepada Sekolah-sekolah Yang Lain Bapak Ibu Guru Ini Salah Satu Momen Yang Sangat Berharga Untuk Kita Manfaatkan Supaya Putra-putri Kita Punya Pengalaman Empirik Gitu Mengetahui Bahwa Oh iya Ada Momen Ketika Kita Tidak Mempunyai Bayangan Begitu Ini Penting Ya Karena Kita Tidak Bisa Mengatur Mataharinya Tapi Kita Bisa Memprediksi Ini Kan Juga Untuk Menemukan Sikap Ilmiah Begitu Percaya Pada Fenomena Alam Mengurangi Ungkapan Ah Teori Jadi Kalau Ada Ungkapan Ah Teori Itu Orang Yang Anti Ilmu Pengetahuan Ya Teori Teori Itu Kan Ilmu Pengetahuan Teori Itu Digunakan Untuk Memprediksi Kan Gitu Bayangkan Kalau Negara Anti Ilmu Pengetahuan Kebijakannya Dirancang Tanpa Data Tanpa Teori Maka Negara Itu Akan Amburadul Nah Ini Lalu Tidak Ada Gunanya Kita Mengedakan Pendidikan Sekolah Jadi Kata-kata Ah Teori Itu Harus Dihilangkan Ya Makin Banyak Orang Mengatakan Seperti itu Berarti Makin Anti Pengetahuan Masyarakat Tersebut Ya Berarti Masih Belum Berhasil Pendidikan Kita Nah Ini Nah Kemudian Yogyakarta Jombang Yogyakarta Ini Pesan tren Trensen Yang di Jombang Dan Yogyakarta Nah Bisa Mulai Kamis Kemudian Kalau Jumat Itu Jumatan Ya Bisa Santri Putrinya Siswa Putrinya Dengan Guru Ustadahnya Sedangkan Bapak-bapaknya Jumatan Jangan Jumatan Jumatan Nah Ini Kemudian Malang Jember Banyuangi Nah Hari Tengahnya Sabtu Bisa Diamati Kalau Jumat Jumatan Kemudian Hari Hari Ahad Jadi Di Wilayah-wilayah Ini Sekali Lagi Guru-guru Bisa Menyelenggarakan Kegiatan Nah Jadi Seperti Ini Ini Yang Namanya Tongkat Istiwa Jadi Permukaannya Itu Dipastikan Datar Dengan Cara Pasang Tiga Water Pas Lalu Akhirnya Di Tengah Ini Buatan Sendiri Nah Kemudian Pastikan Bahwa Tongkatnya Tegak Lurus Jadi Nanti Pada Saat Duhur Besi Yang Tegak Lurus Itu Akan Tidak Mempunyai Bayangan Ya Tidak Mempunyai Bayangan Itu Nah Kita Juga Bisa Pake Tali Yang Kemudian Dikasih Bandul Biasanya Pake Oleh Tukang Bangunan Begitu Itu Yang Jelas Vertikal Begitu Ya Tapi Tentu Kemudian Bagian Apa Tempat Gantungnya Ini Kan Nutupi Nanti Karena Kita Butuh Bayangan Bawahnya Jadi Tantolanya Ini Nanti Yang Menjadikan Ada Bayangan Jadi Yang Paling Mudah Nah Ini Yang Paling Mudah Adalah Kita Minta Murid Murid Siswa Siswi Para Santri Keluar Tanah Lapang Di Waktu Yang Sudah Sebutkan Tadi Di Wilayah Yang Sudah Sebutkan Tadi Ya Di Satu Di antara Tiga hari Yang sudah Saya sebutkan Dari Keluar Ke halaman Sekolah Atau Jadi tempat Yang bebas Dimanapun Yang bebas Tidak Terhalang Gedung Atau Pohon Maka Disitu Pas Duhur Kita Lihat Kita Tidak Mempunyai Bayangan Nah Di Hari Hari Biasa Ini Kita Lihat Seperti Ini Atau Sebelum Dur Kita Punya Bayangan Yang Panjang Berarti Ini Pagi Hari Kenapa Saya tahu Pagi Hari Karena Tidak ada Upacara Sore Hari Pacara Pagi Hari Kecuali Penurunan Bendera Sang Saka Pasti Beragak Ini Jadi Pagi Hari Nanti Bayangan Memendek Ketika Dur Bayangannya Tidak Ada Ya Tadi Di Surabaya Kapan Tadi Ya Besok Mulai besok Nah Di Surabaya Itu Tapi Coba Nanti Bisa Ya Masih ada Toleransinya Nanti Jadi Nanti Usahakan Paktu Dur Keluar Dulu Ya Cek Jangan Mudah Percaya Pada Omongan Cek Sendiri Karena Kita Punya Potensi Untuk Ngecek Cek Dili Sendiri Sehingga Kemudian Kita Hakul Yakin Ini Penting Supaya Kita Enggak Percaya Karena Diberitahu Atau Didokrin Orang Tapi Kita Bisa Mengamati Sendiri Ya Nanti Atau Besok Atau Lusah Jadi Pas Sebelum Mendengar Adantur Jadi Kita Udah Tahu Jatuh Luruh Jam Berapa Nah Tiga Menit Sebelumnya Kita Sudah Beri Tangan Lampang Jangan Lama Lama Sekarang Cahaya Apa Temperaturnya Sangat Panas Nanti Kita Dehidrasi Ya Kecuali Kita Bawa Minuman Jadi Jadi Itu Yang Apa Di posisi Kita Sedangkan Kalau Pada Bulan Mei Dan Juli Ya Matahari Itu Akan Tepat Di Atas Kota Ka'bah Nah Ketika Di Atas Kota Ka'bah Di Atas Ka'bah Maka Bayangan Objek Dimanapun Itu Berada Ya Bayangannya Itu Pasti Menuju Ke Mekah Ya Ini Namanya Ros Duh Giblah Jadi Ketika Matahari Ditapat Ka'bah Di Di Apa Ya Di Atas Kota Mekah Di Ka'bah Maka Pada Saat Itu Bayangan Di Jakarta Bayangan Di Aceh Bayangan Yang Jelas Kalau Di Makassar Sudah Maghrib Gak Ada Bayangan Apalagi Di Jayapura Jadi Yang Masih Bisa Itu Indonesia Barat Ke Barat Itu Masih Bisa Ya Di India Pakistan Di Iran Itu Masih Bisa Ya Nah Kemudian Di Ke Barat Sampai Sekitar Selisih Empat Saudi Itu Kan GMT Plus Empat Jadi Bisa Sampai Green Wits Itu Masih Dimungkinkan Jadi Bayangan Tiang Tiang Listrik Yang Tegak Lurus Atau Vertikal Itu Di Saat Itu Bayangannya Kalau Ditarik Ke Arah Saudi Maka Bayangan Itu Akan Sampai Ke Mekah Kira-kira Begitu Karena Itu Kita Bisa Jadikan Itu Sebagai Apa Koreksi Untuk Menentukan Arah Qiblat Masjid Langgar Surah Kita Ya Itu Sekali Dua Kali Dalam Satu Tahun Ya Tapi Kalau Secara Umum Juga Bisa Dilakukan Tiap Hari Ketika Posisi Tidak Di Atas Matahari Tapi Dengan Teknik Yang Berbeda Tentunya Nah Jadi Ini Cara Mudah Yang Bisa Kita Lakukan Jadi Sebagai Kesimpulan Karena Peredaran Bumi Mengitari Matahari Dan Juga Sumbu Rotasinya Yang Tidak Tegak Lurus Terhadap Bidang Edar Ini Membuat Posisi Relatif Matahari Itu Bergerak Naik Turun Dari 23 Setengah Lintang Selatan Di Tanggal 23 Desember Kemudian Mencapai Lintang 23 Setengah Derajat Utara 23 Juni Kemudian Kembali Selatan Dan Akibat Itu Juga Siang Malam Di Daerah Yang Jauh Dari Ekuator Itu Berubah Dan Mempunyai Selang Yang Berbeda Beda Tetapi Di Daerah Katul Istiwa Siang Malamnya Itu Tetap Di Katul Istiwa Selalu 12 Jam Jadi Disinilah Flat Earth Gagal Menjelaskan 12 Jam Itu Karena Flat Earth Itu hanya bisa Menjelaskan Siang Maksimum 8 Jam Dan Dan Malamnya Itu 16 Jam Nah Di Katul Istiwa Itu Tidak Terjadi Situasi Seperti Itu Nah Jadi Bahkan Di Keturah Kutub Utara Dan Kutub Selatan Itu akan Mengalami Siang Beberapa Hari Ya Bergantian Dalam Waktu 6 Bulan Yang Siang Dan Malam Nah Sedangkan Di Wilayah Lain Di antara 23,5 Derajat Lintang Selatan Dan Utara Itu akan Mengalami Hari Yang Tanpa Bayangan Yang Tanpa Bayangan Itu Kalau Disitu Ada Muslim Disitulah Awal Waktu Duhur Jadi Niteninya Itu Gampang Duhur Ya Itu Itu Tanda Awal Masuk Waktu Duhur Dan Di Daerah Yang Kutub Utara Tadi Ya Kalau Pas Disitu Ramadhan Maka Puasanya Ekstrim Ya Puasanya Ekstrim Jadi Tidak Apa Jarang Puasanya 20 Jam Ya Puasanya 20 Jam Jadi Baru Apa Berbuka Berbuka Mahripan Selangsung Hukumat Isak Hukumat Isak Lama Kemudian Selangsung Tarhem Sobuk Ya Itu Jadi Ini Di wilayah-wilayah Ekstrim Nah Kalau kita bisa memilih Kita punya Jadwal seperti itu Ya Jangan pergi Ke daerah ekstrim Pas posoan Maksudnya Ekstrim siang Ya Kalau ekstrim malam Ya gak apa-apa Jadi puasanya sangat pendek Gitu ya Nah ini Jadi Itu Ya Nah Jadi Itulah Kondisi Alam Tepatnya Bumi kita Mempunyai Apa Pergeseran Siang Dan malam Akibat dari Sumbu Rotasi Bumi Ini yang tidak Tegak lulus Bidang edarnya Yang Menurut kita Menyebabkan Matahari itu Bergeser Dari utara Ke selatan Dan kemudian Kembali dari selatan Ke utara Ya Yang Sejak Jumat Kemarin Hingga Senin Depan Di Jawa Jadi Sejak dari Celegon Sampai Taman Nasional Alas Purwo Di daerah Belambangan Banyuwangi Mudah-mudahan Ini Bisa dimanfaatkan Khususnya Sekali lagi Saya menghibur Kepada para guru Yang Biasanya Sulit Untuk Membuat Tempat-tempat Praktikum Nah ini Bisa dijadikan Momen Observasi Yang Free Gratis Tinggal Mau Pergi Keluar Halaman Sekolah Lalu Dibuatkan Narasi Tentang Peredaran Semu Mataharinya Jadi Ini juga Akan Meningkatkan Imajinasi Para Santri Kita Science Is Imagination Jadi Science Adalah Imajinasi Karena itu Kita harus Pandai-pandai Para gurunya Harus kreatif Membangkitkan Imajinasi Itu Mudah-mudahan Ini meneguhkan Iman Meningkatkan Wawasan Kita Sehingga Kita Lebih Toleran Dan Karena itu Juga Allah Mengingatkan Derajat Kita